Saya akan ngelisiknya eksklusif. Saudara, saya tiba di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung Republik Indonesia di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Di gedung ini ada sejumlah aset pinangki yang disita. Yang saya bisa melihat langsung, yaitu mobil mewah bermerek BMW dan bertipe yang paling tinggi, yaitu jenis X5. Saya akan mengajak Anda, Saudara, untuk menuju ke sana, saya akan memperlihatkan pada Anda mobil seharga Rp1,7 miliar yang baru dibeli beberapa bulan yang lalu. Dan terkait, diduga DP atau UAMUKA, proyek pembebasan Joko Chandra melalui pembuatan fatwa Mahkamah Agung, meskipun akhirnya gagal. Saya akan menuju sana, ikuti saya, Saudara. Oh ini ya, ini Saudara, ini adalah mobil yang dimiliki terakhir oleh Jaksa Pinangki. Mobil seharga Rp1,7 miliar ini disita. Pak, saya ingin lihat pelapam Maret saja, Pak ya. Saya mau lihat bulannya, Pak. Ya, saya akan melihat di sini. Oh, baik. Anda bisa melihat, Saudara, di sini. Ini bulan 3, 2025. Artinya dibeli bulan Maret 2020. Karena pelapam nomor ini berlaku lima tahun. Anda bisa melihat di sini, Saudara. Harga dari BMW X5 ini Rp1,7 miliar. Tentu ini menjadi barang sitaan. Tidak hanya BMW, Saudara. Saya akan mengajak Anda dari sini, menunjuk ke sebuah tempat. Saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu aset Jaksa Pinangki yang luar biasa, yang tengah diselidiki, diduga kepemilikannya milik Jaksa Pinangki. Harganya berkali-kali lipat dari mobil ini, bukan hanya satu digit, Rp1,7 miliar kalau ini, tapi dua digit, puluhan miliar rupiah. Di mana itu, saya akan mengajak Anda ke sana, tetap bersama Aiman, eksklusif. Sehingga hari Senin, saya sudah dilaporkan, ada empat tempat yang dilakukan penggeledahan. Kenapa dilakukan penggeledahan? Ini terkait dengan sangkaan TPPU terhadap Jaksa Pinangki. Setelah saya berada di kawasan Paku Buwono, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Di belakang saya, Anda bisa melihat ini, menjulang tinggi apartemen, Anda tahu tingginya? Hampir dua kali Monumen Nasional, Monas. Monas sekitar 130 meter. Ini 252 meter, yang memiliki jumlah lantai 52, dengan nilai apartemen paling tinggi, penthouse, berada di level atau tingkat paling atas. Saya akan coba, saudara, mendekati ke apartemen ini untuk menunjukkan pada Anda. Ini adalah salah satu apartemen yang disebut-sebut milik Pinangki. Saya akan coba menelisik lebih jauh terkait dengan apartemen ini. Ikuti saya, saudara. Dan, saudara, saya mendapatkan informasi bahwa apartemen ini memiliki beberapa menara. Dan menara yang paling mahal adalah menara yang diduga dimiliki oleh Jaksa Pinangki. Dan inilah pintu masuk utama, saudara, The Paku Bono Signature. Ada beberapa lagi yang sebelah sana. Di antaranya adalah Paku Bono Teras dan beberapa kompleks yang lain. Tapi yang paling mahal adalah kompleks Paku Bono Signature. Dan, saudara, akhirnya saya mendapatkan sudut kamera atau angle yang bisa lebih jelas untuk kemudian melihat apartemen The Paku Bono Signature. Merupakan apartemen dengan menara yang paling mahal di kompleks Paku Bono. dan merupakan salah satu yang paling mahal di antara apartemen bukan hanya di Jakarta, tapi di Indonesia. Saudara, tahukah Anda berapa harga satu unit di apartemen The Paku Bono Signature ini? Saya melakukan pemantauan, riset di sejumlah situs properti yang terpercaya. satu unit apartemen The Paku Bono Signature berkisar antara yang paling murah Rp20 miliar hingga di atas Rp30 miliar. Itu harga jualnya, saudara. Untuk harga sewanya yang termurah adalah Rp50 juta per bulan dan yang paling mahal di atas Rp75 juta Anda bisa bayangkan ketika menyewa saja harus punya harta yang luar biasa. Apalagi untuk memilikinya, membelinya. Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Apakah ia tinggal di sini dengan menyewa atau bahkan memilikinya? Tidak hanya di sini, saudara. Saya akan mengajak Anda ke satu apartemen lagi. Masih berada dalam satu kecamatan di Kebayaran Baru, Jakarta Selatan yang merupakan salah satu daerah yang paling elit di Jakarta. Saya akan menuju ke kawasan Dharma Wangsa Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Saya akan menunjukkan pada Anda juga apartemen mewah. Ikuti saya, saudara. Saudara, di belakang saya adalah apartemen kedua Pinangki. Kejaksaan Agong telah melakukan penyelidikan bahwa ia tinggal di salah satu dari dua apartemen itu. Pertama adalah apartemen The Paku Bono Signature dan di belakang saya adalah apartemen Essence dan Wangsa. Saya akan coba mendekat, saudara. Saudara, saya coba memasuki apartemen Essence Dharma Wangsa ini. Saya akan meminta izin. Ini adalah salah satu apartemen yang juga mewah yang berada di kawasan paling mewah di Jakarta Selatan di Kebayaran Baru. Tepatnya di Dharma Wangsa. Mas, saya mau izin dengan komandannya bisa? Komandan. Perluannya apa? Saya mau nanya terkait dengan ada Jaksa Pinangki kan yang di sini. Kejaksaan kan sedang menyelidiki di sini. Saya mau nanya soal itu saja. Mungkin ada pengelolanya atau siapa? Sebentar, kita laporan. Siap, siap. Dan, saudara, saya memasuki di Essence Dharma Wangsa ini. Anda tahu, saudara, di sini termasuk salah satu apartemen yang mahal. Harga apartemen ini berkisar antara paling murah 10 sampai 20 miliar rupiah. Dan uang sewanya berkisar antara 20, yang paling murah, 20 juta rupiah, hingga di atas 50 juta rupiah per bulan. Jadi, pertanyaan yang juga sama. Iya, selamat. Iya, saya izin, mas. Mau ketemu dengan komandannya atau... Dan, saudara, memang penjagaannya begitu ketat di dalam. Saya, waktu biasa, tidak diberikan izin untuk lebih masuk ke dalam lagi. Tapi, apa yang saya sampaikan tadi, saudara, bahwa harganya antara 10 sampai di atas 20 miliar rupiah, per unit, lalu kemudian uang sewanya berkisar antara 20 hingga di atas 50 juta rupiah per bulan. Tentu menyewa atau memiliki menjadi pertanyaan karena seorang jaksa pinanggi apabila tinggal di apartemen yang super mewah, akan ada pertanyaan dari mana kemudian uang yang diberikan? Dari mana kemudian uang yang didapatkan? Apakah hanya jaksa pinanggi ataukah ada pihak lain? Tentu ini menjadi pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab. Saudara, dari sini saya akan menuju ke sejulan arah sumber saya untuk kemudian saya konfirmasi. Termasuk, nanti saya akan mewancarai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD Kalau kita bicara seolah apartemen misalnya harganya 20-30 miliar sewanya itu 10-30 juta bahkan ada yang di atas 75 juta rupiah per bulan kalau dia memiliki berarti luar biasa kalau dia menyewa juga takal luar biasa karena per bulan pasti melebihi dari pendapatan dia yang hanya berapa? Sekitar 15 lah maksudnya 15 juta artinya pinanggi bukan hanya kasus Jogokacan Raja Saya akan ngelisiknya eksklusif